Bertempat di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Persatuan Raya Kota Sinjai, Karantaruna Kabupaten Sinjai menggelar Temu Karya Luar Biasa atau TKLB yang turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Sinjai, Muhammad Irfan. Selain Kades Sosial, Wakil Ketua Karantaruna Provinsi Sulawesi Selatan, Jamal Andi pun turut hadir di pertemuan ini. Kegiatan TKLB ini dilaksanakan dalam rangka membahas kembali sistem kepengurusan Karantaruna Kabupaten Sinjai yang baru untuk 5 tahun ke depan. Jadi salah satu mungkin program yang akan dilaksanakan hari ini yaitu pemilihan pengurus ketua dan pengurus Karantaruna Kabupaten Sinjai yang selama ini dianggap pakum kosong sehingga diadakannya Temu Karya Luar Biasa yang akan memilih nantinya pengurus baru untuk geode tahun 2019 dan 5 tahun ke depannya. Dengan diadakannya TKLB ini besar harapan Wakil Ketua Karantaruna Provinsi Sulawesi Jamal Andi agar Karantaruna Kabupaten Sinjai dapat aktif kembali. Hal ini mengingat Karantaruna Kabupaten Sinjai dikenal sebagai organisasi dengan banyak inovasi. Jadi Karantaruna Kabupaten Sinjai selama ini kan sangat bagus, aktif bagus. Di tingkat provinsi itu sangat dilihat sebagai Karantaruna Kabupaten yang aktif. Jadi ini beberapa tahun, satu tahun terakhir ini pakum pasif karena kepengurusannya belum dibutuhkan. Sehingga pakum kemudian Karantaruna Provinsi setelah berdiskusi, membicarakan dengan pengurus yang masih ada di Sinjai, pengurus kecematan, memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan organisasi demi aktifnya kembali, Karantaruna Kabupaten Sinjai. Maka itu, kita pengurus provinsi menuju pelaksanaan tugas yang diberi tugas untuk melaksanakan temung karya daerah untuk memilih dan membentuk pengurus baru. Bukan hanya itu, TKLB ini juga diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan Karantaruna Kabupaten Sinjai yang beberapa tahun terakhir ini sempat dianggap vakum. Saharudin Hasan, Sinjai TV Selamat menikmati! Selamat menikmati!